Bantuan langsung tunai dana desa dari desa Jatil, selanjutnya mau berkenan Ibu Gubernur. Bertempat di gedung BPSDM Jatim, Jalan Kawi Kota Malang, Kami Siang, Gubernur Jawa Timur Kowiva Indar Parawansa melakukan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT dana desa kepada Bupati Lumajang dan Bupati Propolinggo secara daring. Menurut Gubernur Jawa Timur, Kabupaten Lumajang menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur yang sudah memberikan BLTDD sudah mencapai 100%. BLTDD ini merupakan salah satu bansos yang diterima oleh keluarga terdampak di saat pandemi COVID-19. Ada pun penerima BLTDD mengacu data terpadu kesejahteraan sosial yang dikeluarkan Kementerian Sosial atau Kemensos. Di Kabupaten Lumajang, dari 168 desa sudah tuntas disalurkan kepada 177 desa, dan kini tinggal 21 desa masih dalam proses penyaluran hari ini. Sesuai dengan Permen Desa No. 6 Tahun 2020 tentang perubahan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 disebutkan, dana desa dapat digunakan untuk BLT yang besarannya. Maksimal 35% dari pagu alokasi dana desa diperuntukkan bagi keluarga miskin terdampak COVID-19. Syaratnya penerima belum mendapatkan BPNT atau Bantuan Sembako, PKH, Prakerja, Bansos Tunai yang kehilangan mata pencarian, penghasilan belum terdata di DITKS, atau memiliki anggota keluarga yang sakit menahun atau kritis. Setiap keluarga penerima BLT memperoleh bantuan sejumlah Rp600.000 yang dibayarkan selama 3 bulan. Hal yang sama juga dilakukan kepada Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur juga menyerahkan bantuan tambahan sebesar Rp100.000 kepada warga yang tercatat penerima program Keluarga Harapan atau PKH. Sehingga warga menerima bantuan sebesar Rp300.000, Rp200.000 dari PKH, dan Rp100.000 dari Pemprov Jatim. Ya, teman-teman, seperti arahan Pak Presiden, diharapkan sebelum Idul Fitri, seluruh Bansos diharapkan sudah terdistribusi. Oleh karena itu, memang kami maraton secara virtual untuk bisa memastikan bahwa proses ini sedang running. Kalau PKH reguler, mungkin hari ini sudah 97-98%. Kalau BPNT reguler, kemarin itu sudah hampir 94%. Yang kita lakukan tadi adalah suplemen BPNT. BPNT ini kan komponennya Rp200.000 dalam bentuk sembahku. Nah, kita memberikan bantalan sosial tambah 50% dari Rp200.000 yang disupport oleh Kemensos. Jadi, kita menambahkan Rp100.000 di setiap penerima BPNT yang berbasis kelurahan. Kenapa berbasis kelurahan? Karena kalau di desa, ada dana desa. Di kelurahan, tidak. Jadi, kita ingin memberikan suplemen 50% dari nilai BPNT sebanyak Rp333.022 di warga penerima manfaat. Dari Rp332.022 kemarga penerima manfaat yang tadi kita saksikan secara virtual di Propolinggo itu ada Rp1.800 sekian. Nah, kita ingin memastikan bahwa proses ini berjalan. Jadi, kalau tadi dilihat dari printout BNI, kalau masih ada atau BRI, dari printoutnya itu akan ada tulisan bahwa ini adalah Bansos BPNT dari Pempro. Ada nilainya 100. Yang dari Kemensos ada 200. Apinya sudah tercantum di situ. Pendataan penerima dilakukan mulai RT RW dan diverifikasi melalui musyawarah desa khusus agar benar-benar tepat sasaran, objektif, transparan, dan yang terpenting tidak dobel dengan bantuan yang lain. Bantuan ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membeli kebutuhan selama Ramadan dan meringankan beban ekonomi mereka. Dari Kota Malang, saya Bulagbera TV melaporkan. Dari Kota Malang, saya Bulagbera TV melaporkan.